Gereja Pentakosta Pusat Surabaya GPPS menggelar rapat kerja daerah ke-8 di Provinsi Papua Barat. Rakerda itu guna mewujudkan gereja yang misioner, transformis dan mandiri. Rapat kerja daerah Rakerda Gereja Pentakosta Pusat Surabaya GPPS ke-8 Provinsi Papua Barat yang dipusatkan di gedung gereja jemaat Yobel memiliki misi tersendiri yaitu untuk membangun jemaat yang kuat menjadi kekuatan rohani. Kegiatan Rakerda yang diawali dengan ibadah singkat tersebut resmi dibuka oleh Pendeta Johnson Sobakri. Rapat kerja daerah ini dibuka di dalam nama Alam Bapak, Putra dan Rohul Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan. Dalam refleksi firmannya, Pendeta Johnson Sobakri mengajak jemaat GPPS untuk lebih memperhatikan penggunaan teknologi yang semakin canggih, khususnya smartphone. Sebab menurutnya sikap positif seseorang terhadap sesamanya bisa berubah dengan cepat karena pengaruh teknologi. Sementara itu, Ketua Majelis Daerah GPPS Papua Barat Edison Rampalimbo menyebut, Rakerda tahun ini tidak lagi diikuti oleh salah satu pendeta GPPS, yaitu almarhum Pendeta Timotius Padwai yang telah meninggal dunia beberapa waktu lalu. Edison mengatakan Pendeta Timotius terakhir kali menghadiri kegiatan Rakerda ke-7 yang diselenggarakan di Kabupaten Teluk Wondama, tepatnya di Distrik Windesi. Saudara kita, almarhum Pendeta, yang malam hari ini tidak bersama dengan Tuhan. Salah satunya, Bapak yang kita kasihi sebagai tuah-tua di GPPS, Provinsi Papua Barat, adalah almarhum Pendeta Timotius Padwai. Yang terakhir, almarhum Pendeta Timotius Padwai yang terakhir menghadiri kegiatan Rakerda yang ke-7, itu yang terakhir di Windesi. Sebelumnya Ketua Panitia, Mawanto Dubri mengatakan, hingga saat ini sudah terdapat 4 pos pekabaran Injil, Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, GPPS yang tersebar di Papua Barat, yakni pos PI Sorong, pos PI Anderbaken, pos PI Teluk Wondama, dan pos PI Manokwari. Berapa GPPS di Papua Barat, gereja yang sudah definitif, itu ada 4. POB itu ada POB itu... POB itu ada POB itu, POB itu pas��in. POB itu ada Pot Obank. bekerja yang misioner, transformis, dan mandiri. Di akhir acara pembukaan Rakerda dilaksanakan pemasangan tanda peserta dan penyerahan dana operasional oleh Pendeta Johnson Saubakri kepada Ketua Majelis Daerah GBPS Provinsi Papua Barat. Prabu Galuh, Andi Akobiarek mengabarkan. Di akhir acara pembukaan Rakerda dilaksanakan oleh Ketua Majelis Daerah GBPS Provinsi Papua Barat.